Borneo FC termasuk tim yang punya masalah dengan jumlah penonton sedikit yang datang ke stadion Padahal dulu, pusamannya termasuk kelompok supporter yang memiliki basis yang besar Apa yang terjadi, dan kenapa Borneo selalu sedih penonton Simak ulasan catat film Indonesia edisi kali ini Video ini dipersembahkan oleh Peptalk Jersey Sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamp Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, siswa komunitas, kantor dokter TNI, dan lain-lain Buka aja instagram peptalk.jersy Borneo FC menatap musim baru 2020 dengan penuh harapan Salah satunya, ingin mendorong dan meningkatkan kunjungan penonton yang datang langsung ke stadion Maklum, selama 3 musim di Liga 1, dukungan minim di tribun penonton menjadi problem yang akut yang dialami oleh Borneo Di Liga 1 musim lalu, Borneo merupakan 3 tim terbawah yang memiliki jumlah penonton paling sedikit Hanya lebih baik dari Kaltang Putra dan Bayangkara FC Sialnya lagi, total penonton di stadion segiri selalu menurun dari tahun ke tahun Terparah adalah musim lalu Borneo hanya sanggup mengumpulkan 53.913 orang Padahal 2 musim sebelumnya, Borneo masih bisa mendatangkan sampai 72.000 orang penonton Untuk ukuran klub seperti Borneo, di mana klub butuh mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit Angka penonton seperti itu masih sangat rendah Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, mengajak warga Samarinda untuk memberikan bukti nyata Dengan mendukung pesut etam bertanding secara langsung Karena semua mesti kembali sadar Kalau wajah terdepan sepak bola Kalimantan Timur saat ini sedang diwakilkan oleh Borneo Sebagai satu-satunya tim yang mampu bertahan di Liga 1 Menurut Nabil, jangan sampai karena dukungan yang minim Prestasi Borneo justru merosot Jadi sudah selayaknya stadion segiri kembali dibuat angkar oleh Pusamania Sebagaimana segiri punya jurupan Theater of Hell Dulu julukan itu terasa cocok karena di setiap pertandingan Tribun penonton selalu terisi penuh Sehingga lawan yang datang merasa ciut Dulu pada masanya Pusamania adalah kelompok supporter yang memiliki basis yang besar Data yang dikeluarkan oleh perhimpunan supporter sepak bola se-Asia Pada penghujung 2012 menempatkan Pusamania di urutan ke-8 Sebagai supporter terbanyak dan terfantastis di Asia Penilaian ini juga melihat bagaimana tingkat tour supporter saat pertandingan away Dan kreativitas dalam mendukung tim jagoannya Mulai dari pyro show, koreografi, dan chant di setiap laga Semua prestasi dan pencapaian itu diraih saat Pusamania masih mendukung klub Samarinda yang dulu Yaitu Persisam Putra Samarinda Pada musim 2013 dukungan untuk Persisam pecah karena perbedaan pandangan supporter mengenai roda kepengurusan yang terjadi di tubuh Persisam Pusamania akhirnya terbelah menjadi dua kelompok Kelompok yang keluar menamakan diri sebagai Super Sam yang artinya supporter Samarinda Masalah ini cukup serius sampai mengakibatkan terjunnya angka penonton di stadion sendiri Dari musim sebelumnya yang mampu mengumpulkan penonton 202.352 Pada PSL 2013 Persisam hanya ditonton di kandang sebanyak 78.662 orang Persoalan ini memicu Persisam untuk memutuskan pindah ke Bali Dan tidak lama kemudian di akuisisi lalu berganti nama menjadi tim yang saat ini dikenal sebagai Bali United Lantas apa yang terjadi dengan Pusamania yang asli? Karena resah dengan roda kepengurusan Persisam Kelompok supporter ini bermimpi untuk membangun klub profesional sendiri Yang diharapkan pengelolaannya bisa dilakukan secara transparan, profesional, dan merakyat Nabil Hussein yang saat itu adalah ketua koordinator dari wilayah Pusamania di Malaysia Berani maju paling depan untuk mewujudkan mimpi itu Maka dibentuklah sebuah tim sepak bola yang berasal dari supporter Bekerja sama dengan PT Nahusam Pratama yang merupakan milik dari ayah Nabil, Said Amin Klub ini didirikan dan dinamai Pusamania Borneo FC Lahir pada 7 Maret 2014 atau tepatnya 6 tahun yang lalu Jadi ketika Persisam pindah ke Bali Samarinda sebagai kota sejatinya tidak pernah kehilangan klub sepak bola Borneo FC masuk sebagai tim yang menggantikan Dan membawa harapan baru untuk sepak bola di kota tepian Namun transisi berjalan tidak semudah yang dibayangkan Penonton di stadion segiri semakin sedikit Pusamania belum pernah kembali sekompak yang dulu Data di Liga 1 musim lalu, rata-rata penonton Borneo FC Di stadion hanya 3.000 dari kapasitas 13.000 penonton Tapi walaupun begitu, Borneo FC tidak patah semangat Di Liga 1 2020, Borneo ingin memberikan yang terbaik Untuk segenap supporternya Stadion segiri kembali dirawat dan aturannya diperbarui Demi kenyamanan menonton, kebersihan stadion segiri musim ini akan lebih ditingkatkan Terutama untuk urusan kamar kecil Selain itu, tidak ada lagi pedagang kasongan yang mengelilingi tribun Penonton bisa membeli makanan dan minuman yang ada di tribun market Yang sudah disediakan oleh pihak Borneo FC Itu di dalam stadion Sementara di luar stadion, area parkir juga ditata rapi Musim ini, tidak ada lagi kendaraan yang parkir di sekeliling stadion Parkir kendaraan dialihkan di trotoar Halaman gedung serbaguna Gor Segiri Dan di halaman kantor beberapa UPTD yang berada di dekat stadion Semua langkah ini dilakukan oleh manajemen Borneo Agar supporter yang datang ke stadion bisa merasa nyaman Dengan begitu, diharapkan tingkat kunjungan setiap laga Borneo bisa ikut meningkat Sementara dari basis supporter Pusamania juga bergerak untuk mendirikan lagi kaki-kaki kejayaan di masa lalu Belasan koordinator wilayah membuka open recruitment untuk anggota baru Setiap member resmi dari Pusamania mendapatkan keuntungan berupa harga khusus saat Borneo bertanding 10.000 lebih murah dari tarif ekonomi yaitu 25.000 saja Keuntungan lainnya bisa mendapatkan diskon saat berbelanja di Borneo FC Store dan Borneo FC Cafe Borneo masih punya harapan untuk mengetuk hati para pecinta sepak bola di Samarinda Supaya datang dan mendukung tim ini Karena kalau bukan warga kotanya, kemana lagi klub sepak bola mesti bersandar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!